Pemirsa penipuan bermodus jual-beli di akun marketplace dengan modus penipuan segitiga beredar di media sosial. Korban bernama Denny mengalami penipuan dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening penipu untuk membeli kendaraan mobil. Bermula dari korban bernama Denny, melihat postingan di akun media sosial Facebook yang menjual mobil jenis kendaraan Aila berwarna hitam. Postingan tersebut diposting oleh pelaku berinisial SP dengan menjual mobil tersebut dengan harga 70 juta rupiah. Setelah melakukan pengecekan oleh korban ke rumah pemilik kendaraan mobil bernama Hafiz, kemudian korban mengirimkan sejumlah uang sebesar 30 juta rupiah ke rekening yang diarahkan oleh pelaku. Namun ketika korban ingin membawa kendaraan tersebut, pihak pemilik mobil bernama Hafiz menyebutkan tidak menerima uang tersebut. Atas kejadian tersebut, korban membuat laporan ke SPK Tepulda Jambi. Jadi bang ceritanya tuh awalnya ada sebuah postingan di sebuah media sosial, nah itu ada perjualan sebuah unit mobil lah. Nah, singkat cerita, saya tertarik pada postingan tersebut, saya coba ngecek unit tersebut bahwa benar ada unit tersebut di lokasi. Nah, kemudian setelah saya cek di lokasi, saya cek unitnya dan segala-segalanya, oke, saya transferlah kepada si pelakuan. Pelaku ini bernama Samsung Wahdi di media sosialnya. Nah, tetapi saya tidak mengetahui bahwa itu memang bukan atau asli mobilnya sebelumnya bang. Jadi, si pelaku itu mengarahkan saya bahwa si pemilik mobil asli ini bahwa itu adik iparnya. Kemudian, singkat cerita, saya transferlah duitnya kepada si pelaku. Memang si pelaku nggak transfer kepada si yang pemilik mobil aslinya. Memang statusnya disitu saya nggak tahu bahwa itu mobil aslinya gitu bang. Si pelaku cuma bilang bahwa itu mobil aslinya dan nanti disitu ada adik iparnya. Nah, adik iparnya ini bahwa adalah si yang pemilik mobil aslinya tadi bang. Nah, tetapi saya transfernya ke si pelaku. Nah, kemudian pas saya mau coba bilang ke si pemilik mobil aslinya bahwa saya ingin pulang, tapi kata si pemilik mobil aslinya belum ada transferan masuk katanya. Jadi, kita mau pulang tadi mau bawa mobil tadi langsung bang ya? Iya bang, cuma nggak ada dapat masukkan dana dari si pelaku ke si pemilik mobil aslinya tadi bang. Itu kita transfernya berapa bang? Itu saya transfer itu bang, semilai 30 juta rupiah bang. Dirinya berharap agar pelaku segera ditangkap oleh pihak kepolisian dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sandi, Cik TV, Laporka Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.